Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Civic Education Class with Binda Hatin Hello my solid and solid high students How are you today? Hopefully you are always healthy and happy Today we are going to learn about Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan But before we start our lesson today Let's pray basmala together Bismillahirrohmanirrohim Oke kita langsung lanjut ke videonya ya Hari ini ada dua materi pokok Yang pertama adalah organisasi kepemudaan daerah Dan yang kedua penimpunan pelajar-pelajar Indonesia dan perimpunan Indonesia Materi pertama organisasi kepemudaan daerah Nah disini terdiri dari tiga organisasi Yang pertama adalah Trikoro Darmo Yang kedua ada Yon Sumatra Mengbon Dan yang ketiga ada organisasi kepemudaan lain Organisasi Trikoro Darmo dibentuk oleh mahasiswa Stovia tanggal 7 Maret 1915 Nah untuk Trikoro Darmo ini merupakan cingkal bakal dari organisasi Yon Jawa Asas organisasi Trikoro Darmo yang pertama yaitu menyelenggarakan pertalian anak murid bumi putra di berbagai sekolah Yang kedua mengusahakan peningkatan pengetahuan umum anggota Dan yang ketiga membangkitkan minat dan mempertajar perasaan terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia Organisasi yang kedua yaitu Yon Sumatra Nambor dibentuk pada tanggal 9 Desember tahun 1917 Tujuan dari organisasi Yon Sumatra Nambor yang pertama adalah untuk mempererat hubungan antara siswa asal Sumatra Yang kedua mengajari pemuda agar menjadi pemimpin bangsa Dan yang ketiga adalah mengembangkan budaya Sumatra Yang ketiga adalah organisasi kepemudaan lain Kerajinan Yon Jawa dan Yon Sumatra Nambor itu mendorong pemuda untuk membentuk organisasi daerah mereka sendiri Kemudian muncullah organisasi-organisasi seperti Yon Lina Hasa, Yon Batak, dan Yon Saledes Topek yang kedua berkaitan dengan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia dan perhimpunan Indonesia Nah pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI PPPI dipengaruhi organisasi Indis Paranekinik di Belanda Dan tahun 1922 berubah nama menjadi perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI PPPI dan PI itu mengandung haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam aksi mas That's all my explanations today Hopefully you are always understood what I explain to you Itu tadi adalah penerasan bunda berkaitan dengan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan Semoga anak-anak memahami apa yang bunda jelaskan ya Karena di SIP Tua dan semua anak itu hebat Before we close our lesson today, let's pray Alhamdulillah, alhamdulillah yobbilalamin Bunda Ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye bye selamat menikmati